Intro Info Gempa Bumi di Indonesia hari ini Gempa Bumi Beruntun menguncang sejumlah wilayah di Gorontalo dan Sukabumi Jawa Barat hari ini tanggal 23 September tahun 2024 Akibat peristiwa tersebut sejumlah bangunan rusak dan ambruk Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik gempa 6.4 dan 4.4 menguncang sejumlah wilayah di Jawa Barat, Gorontalo bahkan hingga ke Sulawesi Tengah Peristiwa tersebut membuat warga terkejut dan berhamburan menyelamatkan diri ke tempat yang aman Nampak juga pasca gempa beberapa bangunan rusak Pertama gempa Magnitudo 6.4 yang menguncang Gorontalo Selasa, tanggal 24 September tahun 2024, dini hari Gempa mengakibatkan dua masjid dan satu gedung sekolah mengalami kerusakan Dilaporkan terdapat dua fasilitas ibadah rusak ringan yakni Masjid Besar Anur Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dan Masjid Al-Ikhlas Desa Bunga Baru, Kej, Luwuk Utara, Kap Banggai, Suteng Ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024 Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Sultan Akris Fatah Yunus mengatakan selain dua masjid yang rusak, juga ada satu unit gedung sekolah dasar, SD yang berada di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara mengalami kerusakan Terdampak dua masjid, satu unit sekolah SD, bangunan yang rusak mengalami keretakan hingga dindingnya roboh, bangunan yang mengalami kerusakan berada di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Banggai, jelasnya Sebelumnya, menurut hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6.4 dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi dalam lempeng Sangihei, Papar, Daryono Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kota Mubagu, Bolaang Mongondo Selatan, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Pohuato, Luwuk, Bonbolango, Boalemo dengan skala intensitas 3-4 MMI bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah dan daerah Gorontalo Utara, Buau dan Bolang Mongondo Timur dengan skala intensitas 3 MMI getaran dirasakan nyata dalam rumah terasa getaran seakan-akan truk berlalu hingga saat ini belum diketahui secara detail berapa jumlah kerusakan serta kerugian yang dialami akibat peristiwa tersebut saat ini masih dalam pendataan pungkasnya lanjut untuk di wilayah Sukabumi Jawa Barat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa 4,4 MMI di Sukabumi Jawa Barat, Jabar, sekitar pukul 6.53 WIB WIB, gempa susulan kemudian terjadi lagi pada pukul 7.35 WIB dengan kekuatan 3,7 MW Kepala BBMKG wilayah 2 Tangerang, Hartanto menyatakan bahwa hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa ini berada pada epicenter koordinat 7.5 Ls dan 107.02 BT atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 65 km tenggara kota Sukabumi gempa terjadi pada kedalaman 61 km dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia Intraslab, jelasnya dalam keterangan tertulis Selasa, tanggal 24 September tahun 24 Menurutnya, dampak gempa ini dirasakan di wilayah Cianjur Selatan Kap Sukabumi, Bogor, Baya, Lebak, Kap Bandung, dan Kap Garut Namun, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya Ungkapnya